Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Suleme Channel Oke, di video saya kali ini, saya akan coba memberikan penjelasan ya Bagaimana untuk kalian yang awal, yang masih awam atau pemula Ingin membeli satu unit motor Ninja 2TAC Baik itu tipe RR, seperti kebunyian saya ini Tipe R atau barong, ataupun tipe SS ya Yang lampunya bulat, saya rasa sama saja Konstruksi mesinnya juga hampir sama, meskipun ada sedikit perbedaan Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang cara mengecek motor buruan kalian Tapi hanya di sektor mesin Masih standar apa belum? Mesin ini rusak di bagian apa saja? Dan berapa total cost atau total biaya yang dikeluarkan apabila kalian nekat membeli Ninja ini? Nah, di sini akan saya simpulkan Cara mengecek mesin motor Ninja kalian, Ninja 2TAC kalian masih sehat apa tidak? Oke, nah di sini Yang pertama kali kalian harus cek, menurut saya pribadi ya Itu adalah sektor kit Super kit Super kit itu ada di sebelah kanan bagian motor Mau SS, R ataupun RR ya Itu ada di sebelah kanan ya Itu di sini, ini ada karet hitam ya teman-teman ya Nah, saat mengecek ini Saat mengecek mesin motor Yang pertama kali kalian harus lihat Menurut saya Adalah Super kit Nah, di sini bisa kalian buka ya Karena ini hanya penutup Seperti ini ya Ini adalah tuas Untuk open ataupun close super kit ya Di sini, kalau mesin Ninja yang masih normal Dalam artian standar ya ini ya Mesin standar, semuanya standar Ini batangan kit ini harus bisa jalan Seperti ini Kelihatan nggak? Ini harus bisa ditekan dengan jempol saja Ini jalan Kelihatan ya? Nah, kalau kit ini jalan Menandakan motor Yang kalian cek itu Super kitnya masih normal Jadi, ada dua ya Penyakit super kit di sini Yang pertama Super kit itu nyantol Karena terlalu banyak kerak Yang kedua Super kit sengaja dimatikan Oleh owner sebelumnya Nah, itu yang pertama Kalian lihat super kit Yang kedua Menurut saya adalah Cat-cat yang berhubungan dengan slender block Dan juga slender head Kalau masalah slender head ini Sudah tidak ada segelnya Kalau buat saya pribadi Tidak apa-apa Karena hanya membuka Bagian atas atau bagian head ya Karena bisa saja pada sebelum-sebelumnya Ada penggantian di sil o-ring Yang besar Ataupun yang kecil Karena memang Di ninja Tidak memakai pack Melainkan menggunakan Sil ya Sil besar dan sil kecil Dan juga ini Ada sil kecil-kecil Untuk Bautnya ini ya Baut pengancing slender head ini Tetapi apabila kalian lihat Di slender block ini Tidak ada segelnya Kebetulan minyak saya Masih ada segelnya ya Bisa kalian lihat segelnya Ini Biru Masih ada ya Kalau Tidak ada segel Di slender block ini Menandakan slender block ini Pernah dibuka Dan itu Salah satu pertanyaan besar Karena Ninja Di saat sudah membuka slender block Kemungkinan terbesarnya adalah Ganti slender block Atau Atau Ganti piston Kenapa bisa ganti piston Mungkin Di owner sebelumnya Settingan kurang pas Sehingga Piston itu Ngejim Atau lengket Yang menyebabkan Liner Dari slender block ini Cacat Luka Beset Yang Mengakibatkan mesinnya Menjadi Kasar Jadi Kita juga Butuh kejujuran penjual ya Kenapa ini slender block Sampai segelnya Hilang Terus Bau Bautnya ini Berbau engkol Maksudnya berbau engkol Itu pernah dibuka Menggunakan Kunci Engkol ya Kalau bahasa saya Engkol ya Bilangnya Itu kenapa Kalau memang Ganti Slender block Juga perlu Dipertanyakan Slender blocknya ini Ori KW Cobotan Atau Sudah Ganti piston Karena ninja Gak bisa di oversize Untuk Penggantian piston Sudah ada sendiri Piston Sudah disediakan Itu yang Kedua Dari segi Segel baut Dan yang ketiga Menurut saya Ini Ini ya Selang radiator Yang lari ke water pump Untuk Tipe S R R Semuanya Sebelah kanan Dan berbeda Di saat Naiknya Untuk Tipe R Dan R Berbeda Di Input Masuk ke Tubenya Radiator Ini berbeda Silinder Heidnya Juga berbeda Jadi Di saat Motor ini Posisi Mati Ini Ditekan Tidak Tidak Empu Kalau ditekan Sangat Empu Itu menandakan Ada Kebuntuan Di sistem Radiator Yang menyebabkan Motor ini Nantinya Bakal overhead Karena apa Bisa overhead Karena peninginan Tidak Maksimal Ini juga Ini sebenarnya Kalau dipaksa Ya empu Tapi kalau Sekedar pegangan Tangan Keras Ini menandakan Disini Di sekitar Selang Ke water pump Ini Padet Airnya Tidak bocor Sistem Peninginannya Itu yang Ketiga Dan Untuk Yang Keempat Yang terakhir Menurut saya Kalian Pasti Ingin Mendengarkan Suara Ingin Mencoba Mesin Motor Tersebut Nah Di saat Motor itu Hidup Biarkan Hidup Kurang lebih 5 Sampai 10 Menit Dan pada Saat Hidup 5 Sampai 10 Menit Bisa Kalian Lihat Di Temperatur Ini Temperatur Suhu Apabila Pada Saat Motor Ini Sud Mesin Sudah Hidup Ini Ya Ini Kan Hidup Saat Hidup Kurang Lebih 5 Sampai 10 Menit Ini Temperatur Mendekati Setengah Mendekati Setengah Ini Kan Temperatur Yang Ini Full Meter Mendekati Setengah Bisa Jadi Ada Sedikit Masalah Di Sistem Peninginan Yang Menyebabkan Mesin Motor Ini Terlampau Panas Jadi Gitu Ya Pada Saat Hidup Kalian Lihat Temperatur Suhunya Kalau Masih Seperempat Saja Itu Gak Bapak Berarti Mesin Masih Sehat Tapi Kalau Sudah Setengah Atau Bahkan Di Atas Setengah Itu Saya Yakin Ada Masalah Di Sistem Peninginan Entah Di Radiator Entah Shield Oring Yang Bocor Entah Water Pump Juga Tidak Tau Ya Pokoknya Di Sistem Peninginan Itu Yang Terakhir Yang Pasti Pada Saat Hidup Kalian Juga Harus Perhatikan Ini Kembali Lagi Tadi Ke Super Kip Di Saat Kalian Menggeber Mesin Motor Tersebut Atau Blayer Batang Super Kip Ini Harus Jalan Ke Bawah Ini Dan Juga Ini Selang Radiator Tadi Pada Saat Kalian Menggeber Atau Blayer Selang Ini Tidak Boleh Kempes Apabila Kita Blayer Neng 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 Ini Jangan Sampai Itu Berarti Radiator Ada Yang Mampet Entah Di Atas Di Water Pump Atau Di Mesin Bagian Atas Sekarang Coba Saya Hidupkan Saya Tunjukkan Ke Kalian Ciri Cirinya Mesin Yang Sehat Di Saat Mesin Motor Hidup Ya Bentar Ya Oke Bentar Saya Selah Dulu Ya Ini Sudah Hidup Ya Kalian Lihat Temperaturnya Tadi Sekarang Lari Ke Area Super Keep Ini Yang Saya Katakan Tadi Disini Ini Kalian Lihat Lihat Sekarang Ke Arah Selang Radiator Motor Ya 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 Oke Saya Matikan Sebentar Nah Sekarang Kalian Sudah Lihat Jadi Saya Jelaskan Posisi Pengecekan Pada Saat Motor Mati Maupun Motor Di Hidupkan Mesin Jadi Dari Segi Super Keep Hidup Normal Dari Segi Radiator Ini Tidak Kempes Pada Saat Di Player Dan Juga Dilihat Dari Indikator Suhu Tidak Naik Secara Signifikan Nah Oke Saya Rasa Cuma 34 Syarat Itu Tadi Ya Super Keep Segel Di Slender Block Maupun Head Radiator Dan Juga Indikator Suhu Untuk Selebihnya Itu Kembali Lagi Ke Kalian Kalian Jadi Beli Atau Tidak Jadi Ambil Atau Tidak Itu Keputusan Kalian Yang Penting Satu Pesan Saya Di Saat Membeli Ajak Teman Atau Mekanik Yang Lebih Mengerti Kondisi Mesin Motor Tersebut Apabila Terpaksa Kalian Membeli Sendiri Mengajak Teman Yang Masih Awam Ya Cobalah Menggunakan Trick Saya Saya Jamin Motor Yang Kalian Dapatkan Tidak Akan Pernah Menyiksa Atau Sedikit Masuk Pingkirlah Karena Itu Riteria Saya Untuk Membeli Motor Dan Riteria Saya Untuk Menemani Teman Teman Saya Dalam Memilih Motor Motor Dua Tak Oke Segitu Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Subscribe Ya Terima kasih Teman Teman